bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan mengerjakan motor-motor rusak disini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman dan konsumen lain masalah suite rem oke teman-teman jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu mungkin belum paham dan yang ingin tahu yang namanya suite rem ini teman-teman suite rem itu sebenarnya fungsinya juga gak jauh beda seperti saklar on off ya teman-teman ya jadi kalau kita operasikan atau kita pencet remnya nah teman-teman bisa melihat lampu belakangnya hidup nah ini disini ada dua fungsi yang satu fungsi untuk menghidupkan on off lampu belakang dengan cara kita tekan handle remnya dia bekerja on off ya nah inilah fungsi dari suite rem ini yang suite rem kiri dan yang ini kabel suite rem kanan selain untuk fungsi on off lampu belakang lampu kotanya teman-teman ya juga berfungsi sebagai saklar on off atau kabel on off stater teman-teman terkadang kalau menyalakan motor metik biasanya kita pencet handle rem dulu baru kita pencet tombol stater nah seperti itu teman-teman ya ada juga pada saat kita mau menyalakan motor atau men stater kita nyalakan kunci kontak kita pencet remnya ternyata staternya mati dan motor nggak bisa di stater nah teman-teman bisa lakukan pengecekan suite rem ini jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu suite rem seperti apa suite rem ya seperti ini suite rem yang kiri dan suite rem yang kanan karena disini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman dan konsumen lain Bang motor saya staternya kok mati saya sering mengarahkan coba dicek pada bagian suite rem kita bisa lakukan pengecekan suite rem kiri dan suite rem kanan kalau kita lakukan pengecekan ini ada stroomnya teman-teman kalau mau tahu mekanik bengkel berikan contoh ada stroomnya atau tidak nah ini suite rem kiri ini suite rem kanan nah suite rem kanan itu kabelnya sama juga sih sama-sama intinya pengecekan suite rem ya nah cara ngeceknya seperti ini kalau misalkan stater motor teman-teman misalkan kita kontak tetapi nggak bisa di stater nah ini cek suite rem suite rem ya seperti ini cek suite rem kiri cek suite rem kanan nah ini mekanik bengkel nyalakan kunci kontak klik klik nah ini sudah menyala ya nah ini cara ngecek ada apinya ada arusnya atau tidak seperti ini nah teman-teman bisa melihat ya ini yang dinamakan suite rem ada stroomnya dan pada saat kita pencet atau tekan handle remnya dia itu bekerja ya dua-duanya nih misalkan ini kan nyala satu yang satu lagi belum nyala nah untuk mengoperasikannya kita pencet nah nyalakan dua-duanya tuh teman-teman tuh nah inilah suite rem bekerja dengan bagus seperti ini tuh kita nyalakan kunci kontak lalu kita pencet handle remnya maka dia akan menyala nih teman-teman nah kalau sampai mati otomatis bisa terjadi suite rem ini mati rusak putus jadi stater motor teman-teman nggak bisa oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor ini suite rem kiri ya teman-teman ya kalau suite rem kanannya sama kabelnya juga cara pengecekannya cara ngetesnya ada stromnya atau tidak sama kita cek salah satu kabelnya nah ini stromnya ya strom standby ini teman-teman dari kabel utama aki dan dari akinya dan ini adalah kabel masanya nah kita belum bisa nyala sebelum kita pencet handle remnya oke teman-teman sukses selalu buat semua sama saja ya kanan dan kiri nah biasanya teman-teman yang motornya nggak bisa stater nah saya sering menjelaskan coba teman-teman cek di bagian suite-suite remnya cek suite rem kiri cek suite rem kanan seperti ini cara ngeceknya dan suite-suite nya ini ya seperti ini oke setelah itu kita rapikan kembali nanti takut terlalu lama si konsumennya kalau mekanik bengkel jelaskan panjang lebar kasihan juga mau berangkat kerja padahal sekarang hari minggu nih teman-teman ya intinya apa yang mekanik bengkel berikan buat teman-teman semuanya apa yang mekanik bengkel ketahui jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa yang mekanik bengkel ketahui juga kalau ada salah-salah penjelasan salah-salah pengertian teman-teman bisa memberikan saran dan komentar di kolom komentar yang ada di bawah sukses selalu buat semua selamat menikmati